Loncar KTKP, siap, 8-6 Pagi ini saya berserta dengan rekan-rekan dari Gakum Poldo Metro Jaya melakukan penindakan di kawasan Simpang Pancoran Kami melakukan penindakan di kawasan itu dikarenakan memang masih banyak terdapat pelanggaran khususnya kendaraan pribadi yang melintas di busway tersebut Saat kami melakukan pengaturan di sana, kami menemukan pelanggaran yaitu sepeda motor yang melintas di jalur busway Pagi, Pak Kenapa langsung dulu busway? Kenapa, Pak? Keluat Datangnya harus lebih pagi, Pak, berangkatnya Biar nggak telat Simnya? Nggak punya Nggak punya? Dibuka, Pak Bapak melanggar jalur busway Bapak melanggar jalur busway Kemudian nggak punya Simp Ya? Jadi, kami tilang Kalian-kali jangan lewat sini, Pak ya, bahaya Terus juga Bapak harus punya Simp Karena Bapak naik kendaraan Kenapa nggak punya Simp Udah berapa lama naik motor? Udah tiga tahun Kenapa nggak bikin Simp? Berarti selama ini, selama tiga tahun dia berkendara, dia mengabaikan peraturan lalu lintas Untuk hal tersebut, kami melakukan penilangan yang diharapkan si pengendara ini sadar akan pentingnya kepemilikan Simp tersebut Selain itu, juga dia tidak mengulangi kesalahannya Baik melalui jalur busway ataupun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya Bikin Simp, jangan lupa Ya, Mas? Ya? Selain di jalur busway, rekan-rekan juga melakukan penertiban di jalur arteri Di situ juga didapati sebuah pelanggaran, yaitu penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm Siapa? Ternyata memang si penumpangnya ini yang memang tidak mau menggunakan helm Ya? Tapi kalau naik motor harus pakai helm, kecuali jalan kaki Nah, baru dilepas helmnya Bisa naik motor, belum jalan pakai helmnya Baru motornya jalan Terus juga pakai helm itu ini dipasang pak Ya, maaf pak Bisa naik motornya Bisa naik motornya Ya, Pak Kan saya sudah ada penaturan pak Setelah ini yang tidak mau bagaimana pak Bisa mas kalau pengarangnya belum ingatkan Sudah bilang pak Jangan jalan dulu kalau belum dipakai Gitu dok Ya, lain kali penumpangnya siapa pun Maksudnya apa Ocek Ya, lain kali Diingatkan Benar-benar harus pakai Kalau tidak pakai jangan mau Jangan mau diantar Jangan mau ngantar Karena kalau ada apa-apa sama penumpangnya gimana Ya Konsekuensinya Jadi pengendara seperti itu Ya Karena bapak yang naik motor Tampaknya si pengendara ini tidak terima Karena memang pengendara ini profesinya Ngojek Jadi kesalahan dari penumpangnya ini Imbasnya ke dia Jadi dia agak kesel juga disitu Kalau naik ojek harus pakai helm Wajib Kalau nggak mau pakai helm jalan kaki Tuh, baru nggak pakai helm ya pak Makasih pak, silahkan Selanjutnya masih banyak sepeda motor pengendara yang melintas di jalur busway Dan kami juga menghentikan salah satu pengguna jalan yang melanggar Bisa lihat surat-suratnya Maaf Maaf mas Kenapa kok anda pernah bernilai kos jalan kaki Pak ck Pak ck bakal ke pagi ya Bisa lihat surat-suratnya Maaf mas Apa-apa ngga apa lu Mas jalan kaki terpik Jangan beda sendiri, tapi salah Ya Kenapa? Bentar Sudah terbiasa Bapak melangkat diopasok ya? Setiap hari Setiap hari? Baru hari ditangkep Sudah pernah Oh sudah pernah? Kenapa lewat lagi? Memang macet, buru-buru Buru jalan juga? Berarti lain kali harus lebih pagi Kenapa? Lain kali harus lebih pagi Mas Saat kami minta surat-suratnya Orang ini sempat bertanya Nama saya Kemudian juga Kesatuan saya Ini zaman yang berapa? Saya Ingrid Dari Korlatas Dari air mukanya Dari orang tersebut Yang melanggar juga Agak kesel Ya tapi Kami tetap melakukan Procedur Karena memang dia bersalah Jadi harus tetap ditilang Jam 8 sampai jam 10 Kalau terat 8 lagi Kalau terat Nah berhenti Harus cepat juga Kayak masuk-masuk Jalur basah kan Cepat tuh Kami ingatkan bagi Anda para pengendara yang biasa melakukan aktivitas pada pagi hari Sebaiknya berangkat lebih awal atau tidak kenal macet Dan itu bukan menjadi alasan Anda untuk melakukan pelanggaran apalagi melintasi jalur bus trans Jakarta Jadi kami minta untuk stop tertib berlalu lintas demi diri Anda sendiri Lo encharga TKP Siap La PANAM Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!